Kadang-kadang ada yang tanya ya untuk repotting ini sering mouse-nya dibuang atau tidak Alhamdulillah ya Oh ini ya Iya ini ini cuman saya ganjil-ganjil pakai arangnya akar Tadinya dari bonggol mas Jadi kalau kata setum ini lain lagi perawatannya ya Nah ini sahabat-sahabat Ini menanggapi pro dan kontra ini ya Terkait repotting anggre bulan maupun dendro Oke Jadi bagaimana ini versi hain orchid Oke kita siapin dulu ya mas ya Ini plan bulan yang sedang berbunga Ini potnya Dan saya biasa media pakai arang ya Pakai arang Kenapa saya nggak pakai pakis Karena saya punya pengalami ini suka ada keong kecil-kecil Dan ada tumbuh jamur putih-putih ya Jadi Terus kalau saya lihat ke arang itu Lebih apa ya Lebih aman Akar cepat nempel juga Terus lebih aman lah Dari saya termasuk Yang tidak suka gunakan apa Toksiput apa-apa gitu ya Termasuk nggak terhatiin Jadi kayaknya pakai arang lebih aman Nah kadang-kadang ada yang tanya ya Untuk repotting ini Sering mouse-nya dibuang atau tidak Nah kalau saya lihat kondisi mouse-nya ya Kalau memang masih bagus Masih putih Artinya kan sebenarnya mouse itu masih bagus digunakan Kemudian kondisi Angkrek juga sedang berbunga Supaya dia nggak stress Biasanya Saya nggak akan buang Ini kebetulan Nggak semuanya full mouse ya Jadi ini tinggal taruh Bawahnya nggak ada apa-apanya ya Ini tergantung pot Tergantung potnya om Kalau dia dalam Cukup dalam Biasanya bawahnya kita Kita kasih arang dulu Tapi ini kan posisi dia udah Pas Pas ya Jadi Nah ini yang Penting Nanam anggrek itu Media ini Fungsinya arang ini Supaya dia nggak goyang aja Ganjel ya Ganjel Baca-baca Denganjelnya apa sih ganjel sih Penganjal ya Apa ya Penganjal ya Penganjal Jadi Pastikan supaya dia nggak goyang Jadi nggak harus terlalu padat Jadi usahakan juga masih ada Rongga-rongga ya Supaya akarnya dia seneng Bisa bernafas Ada udara Iya jadi Arangnya kasih Nggak usah terlalu full Dan jangan terlalu kecil-kecil ya Kalau kecil-kecil tuh Khawatirnya dia terlalu padat nanti Nah Arangnya ini perlu dicuci dulu Atau nggak bu Kalau mau ini Sebenarnya dicuci ya Mau ano ya Bagus Higienis Ya higienis Bisa direndam dulu Dengan antrakol Atau anti jamur Tapi nggak jadi masalah ya Nggak apa-apa Nanti yang penting kita perawatan selanjutnya ya Seperti ini kan Kalau masih ada mos-mos ini Nanti penyiramannya yang harus diperhatikan Jadi Kalau ini kan Masih basah nih Jangan disiram Bisa dua hari sekali Kalau mau setiap hari Kalau misalkan terik Setiap hari Bagaimana Dicek dulu Dicek Jangan Jangan lama Seperti kita menyiram panda Ya Saya biasanya seperti itu Oke ini kayaknya udah cukup Cukup ya Cukup Nah Sudah Ini udah nggak goyang Plannya Jadi kalau kita siram Dia nggak goyang-goyang Sudah Bisa ditaruh di meja Nah Ini Ini bentuknya Tambah cantik Setelah lakukan Repoting Nah Terus kalau sudah seperti ini Penempatannya Dimanakan dulu Kalau ini Biasanya ya Customer itu untuk Hiasan di meja Jadi Kalau yang Seperti ini ya Tidak kena Panas langsung Jangan dulu ya Ya di teras Aman 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 di teras Terus Setelah dilakukan repoting ini Pemupuannya Jangan dulu Jangan dulu Paling kalau mau ya Pakai pupuk yang akar Pupuk akar ya Atau sama disiram air Biasa Atau air cucian beras Boleh Nah kalau ini Sudah ditaruh Di teras rumah Atau Di ruang tamu Perlu nggak dikasih Dikeluarkan gitu Kalau di ruang tamu Perlu ya Kadang-kadang Dia kan tetap perlu Sinar matahari Untuk fotosintesisnya Itu sendiri ya Supaya daunnya Tetap segar Nanti kalau udah Setengah bulan Ini bisa sambil Dibantu pupuk daun Atau yang aman ya Dikasih Smoke pot Atau dekastar Oh dekastar Seluriris ya Iya Sedikit aja nih Om Kita nggak usah Banyak-banyak Efektif mana Bu Widih Digabung jadi satu itu Wadah itu Atau ditabur Kalau potnya memungkinkan Efektif ditabur ya Efektif ditabur ya Kalau potnya Bukan kayu kopi ya Kan Jadi kan nggak 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 keluar Kalau di Kalau kayu kopi Dia kemana-mana ya Jadi kalau ini kan akarnya Akarnya kan menyebar Jadi bisa nyebar Ini cukup segini aja Kalau males-males Mupuk Dia akan Berfungsi Kalau kita siram Nah pot segini ini Ini diameter berapa nih 18 atau 20 ya 20 nggak nyampe Atau 15 15-an mungkin ya Berapa biji ibu Dekastarnya Kira-kira Setengah sendok teh Setengah sendok ya Dan akan dilakukan Dekastar lagi Selama 6 bulan Iya 3 bulan mungkin ya 3 bulan ya Kalau dia sudah kelihatan Dekastarnya itu Mau pecah ya Bening kan Lama-lama Nah itu mungkin bisa ditambah Oke Terima kasih nih Tipsnya Versi Hain Orchid Jadi nggak perlu di Kalau mosnya masih bagus Terus nggak perlu dibuang Nah Tinggal perawatan penyiramannya saja Yang harus diperhatikan Apa resikonya Kalau sampai mosnya itu Wah tapi saya takut Mosnya saya bongkar lah Saya Kalau Buang Mungkin Anggreknya biasanya Kalau dia buangnya terlalu ekstrim ya Kena akarnya terlalu Banyak berkuaya Mungkin Dia stress dulu kan Anggreknya adaptasi dulu Kan kalau nanti Mosnya udah nggak ada nih Otomatis kan tinggal akar Kalau mau aman Ditempel Oh ditempel Kan nggak boyang akar Tapi kalau Dia pakai arang ini Biasanya masih rentan Pada saat disiram itu Lari sana Lari sini Stress dia ya Iya Kalau akarnya nggak nempel-nempel itu kan Dia lama-lama nanti stress Rontok nggak bunganya Bisa jadi Bisa jadi ya Tapi kalau memang Mosnya mau dibuang Paling aman ditempel Karena nanti akar itu Cepat nikatnya Gitu Tapi kalau untuk dipot Atau kalau mau ragu-ragu ya Bisa juga Pada saat dia kondisi masih berbunga ini Jangan direpotinya Seperti ini dulu Nanti bisa Kalau memang Nggak seneng mosnya Kalau dia udah selesai bunga Baru mosnya dibuang Mungkin bisa juga Seperti itu Karena udah nggak Kondisi berbunga kan Wah tapi kan Kalau bulan ini sayang Nanti dikasih salep ini Oh iya bisa ya Biar rado Ini sih sebenarnya om Saya punya yang Aman nggak sih mos Nah ini Saya pakai mos semua Dan alhamdulillah ya Ini ya Iya ini Cuman saya ganjil-ganjil Pakai arangnya Alhamdulillah Yang penting Penyiraman ya Dan mosnya Jangan terlalu basah Ini aman Ini juga aman nih Kelembapan juga Terjaga ya Iya Ini malah berbunga lagi nih om Apa deh Ini juga Mos nggak saya buang Tapi yang penting Kita penyiraman Jangan terlalu basah Ini udah nih Dia ini belum ada Setengah tahun nih Spek ya Iya Ini juga nih Berbunga lagi Dari batang yang sama Efek salep bukan? Enggak Enggak ya Manual dia Rutin kita Ini kan saya kasih decaster Sama rutin saya pupuk aja Dan kemarin ada shock terapi dia Jadi tadinya tempatnya teduh Ini saya panaskan kan Tanpa saya kasih parang Ini daunnya memang kuning-kuning Tapi karena ada efek shock Dari suhu Dia nyaris spike semua Nyaris ya? Iya Jadi dari dingin ke panas Dia akhirnya spike Memang ada Pernah saya baca juga Katanya kalau pengen Membungakan anggar Itu distreskan Dikasih stres Wah jahat nggak itu? Ini spike 2 nih Tuh Oh ini ya Iya akarnya udah kemana-mana Tanpa salep-salep ya Tanpa salep dan ini Mosnya nggak saya buang Ini mosnya Enggak Mosnya Jadi jangan takut Busuk ya Yang penting jangan nyiramnya Yang penting perhatikan penyiraman aja Lah kalau hobinya nyiram Nggak hobi mopo Nggak hobinya nyiram Jangan Anggreknya stres Kalau terlalu basah Iya Dan itu disana itu ya Sahabat-sahabat Itu kata setum ya Iya ini lagi Coba merawat kata setum Ini tadinya dari bonggol mas Jadi kalau kata setum ini Lain lagi perawatannya ya Jadi kalau pada saat Dia belum keluar tunas Ini nggak boleh dia papain Termasuk nggak ditempel Jadi dia Saya main taro aja Tidak saya siram Di tempat yang kena cahaya Tapi nggak terlalu panas ya Jadi nanti tunggu dia keluar Dimana tunasnya Baru kita tempel Oh Jadi nggak langsung ya Jadi pada saat dia dorman Istilahnya dorman itu Nggak disiram Mati suri Nggak disiram Nggak dipupuk Dibiarkan saja Nggak takut ano Kisut layu Nggak Nggak apa-apa Kalau disiram Malah nanti busuk Nggak jadi keluar tunas Wah ini tips ya Untuk sahabat-sahabat Jangan takut Beli kata setum Ini anggrek koleksi Dan ini kondisinya Ini akarnya sudah Sudah jalan-jalan dia Holiday 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 Ini lagi coba Mau membungakan Kemarin saya lihat tempat Bu Desi Karanganyar Wah Kata setumnya Kemruyuk Iya ini waktu itu Yang mana yang Ada dua tangkai juga om Makanya saya Akhirnya ketagihan Ketagihan ya Iya karena pas buru bunga Dua tangkai loh Wah Terima kasih banyak Iya Sama-sama Bu Widi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa